Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah hikamaya dibu'alim minhamdihi wa ta'azimih wa nasyukuruhu ala ihsanihi wa in'amih wa na'udhihi nusyururi anfusina amin sayi'ati a'malina pertama-tama marilah kita bersyukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan berberkahnya pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka konferensi PES merespon musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Jawa Timur atas meletusnya Gunung Semeru salam kita sambilkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah wabarakatuh alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih yang terhormat pimpinan basnas bidang supervisi bidang pendistribusian dan pendaya gunaan Ibu nyai' sayda sakuan ma yang kami hormati pimpinan basnas prode 2020-2025 para deputi direksi sepertaris basnas para kepala divisi para manajer dan amin andrat basnas yang semoga selalu dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala juga basnas provinsi Jawa Timur basnas Pempatan Lumajang basnas berbagai daerah yang turut merespon tragedi yang menimpa saudara-saudara kita di Jawa Timur juga unit pengumpul zakat di seluruh Indonesia dan rekan-rekan media cetak dan elektronik yang juga semoga saudara-saudara Allah subhanahu wa ta'ala serta pemirsa basnas TV dimanapun berada baiklah saya akan bacakan susunan acara kita pada sore hari ini yang pertama pembukaan yang kedua laporan langsung live report basnas TV dari lapangan di kemudian laporan pimpinan basnas bidang pendistribusian dan pendaya kegunaan Ibu Syedah Sakwa kemudian dilanjutkan paparan ketua basnas Profesor dokternya jimur Ahmad MA dan tanya-jawab konferensi PES dengan media lalu diselanjutkan doa serta penutup selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan membaca basmala dan doa untuk tekan-tekan kita saudara-saudara kita yang terima ketimbang musibah di Dewa Timur Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya marilah kita saksikan bersama laporan langsung tim basnas dari lapangan live report dan operat pada operator Pesor dokter kami persilakan Assalamualaikum Bapak dan Ibu izin menyampaikan saat ini kami tim Badan Amir Zakat Nasional sedang berada di Kecamatan Candi Pulau Kabupaten Lumajang untuk memberikan aksi pelayanan kepada penyintas bencana letusan Gunung Semegu sehingga saat ini aksi yang sudah kami lakukan adalah evakuasi kemudian kami mengadakan pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan di tempat saya melaporkan saat ini tepatnya di pos pusat basnas kami membuat pos tanggap bencana, pos logistik bencana dan seperti yang kita lihat di belakang saya kami membuat dapur umum saat ini proses masak-masak sudah selesai dan sedang dalam pengemasan untuk kemudian didistribusikan kepada penyintas bencana dan saat ini saya sudah bersama dengan Dimas anggota tim basnas tanggap bencana Mas Dimas, bisa digelaskan nggak? Bisa digelaskan saat ini? Kelasakan evakuasi Mas, bagi apa? Untuk evakuasi tim basnas tanggap bencana pada hari Senin kita menemukan tiga korban di desa kampung rentek dan untuk saat ini kita mendapatkan dua korban di Dusun Kobokan yaitu tempatnya di tempat penggalian atau bisa disebut tambang pasir Untuk tadi pagi itu yang dua jenazah itu jenazah selaminya apa ya? Untuk dua jenazah tadi pagi itu yang di tambang pasir itu laki-laki dua Dan ini kan sudah hari keempat evakuasi nih ada kendala-kendala nggak sih? Kita di kendala untuk evakuasi ini salah satunya cuaca ya Mas? Cuaca yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke lokasi Yang kedua akses Tidak bisa untuk berangkat pakai kendaraan roda dua ataupun roda empat Jadi untuk menemukan akses itu gimana? Kita jalan Jalan kaki? Jalan kaki Iya Kemudian untuk ke depan nih Kedepan apa yang akan dilakukan? Untuk ke depannya kita masih tetap untuk evakuasi Terus ngedistribusi makanan Sama buka pos kesehatan Kesehatan yang di rumah sehat basnas Di rumah sehat basnas sendiri Baik Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan saat ini di Kabupaten Rumajang Kembali ke Pak Yudi Baik, terima kasih Mas Topan atas laporan langsung dari Rumajang Jawa Timur Baik Selanjutnya mari kita lanjut ke acara konfresi fest Kita mari kita simak bersama Laporan pimpinan basnas Bidang pendistribusian dan pendaya guna Kepada Ibu Syedah Safwan Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah Yang kita hormati bersama Profesor Nur Ahmad Ketua Basnas RI Yang menjadi panutan dan kebanggaan kita Seluruh sahabat-sahabat dari media Ini yang kami selalu apresiasi Kebersamaan antara Basnas Dengan teman-teman media yang selalu bersama kami Di sini ada Pak Fikri, Pak Yudi Dan seluruh tim dari Basnas Dan teman-teman seluruh relawan yang sekarang memantau Di lokasi di Lumajang Dan seluruh pemirsa Basnas TV yang saya hormati Pertama-tama saya mengucapkan kami Basnas RI Mengucapkan banyak terima kasih Atas support seluruh Muzaki Seluruh donatur Yang hari ini Alhamdulillah Kami bisa mengajak teman-teman untuk bergotong royong Di dalam rangka melakukan manajemen kedaruratan di Semeru Perlu kami laporkan sahabat-sahabat semua bahwa Layanan Basnas yang sekarang sedang kami lakukan Pertanggal sampai 7 Desember Kami telah menerjunkan Yaitu ada tim respon dari Tim Basnas Tangga Bencana Kami menerjunkan dari BTB Pusat Kemudian supporting Terutama teman-teman dari BTB Lumajang Kemudian BTB Trenggale BTB DKI Jakarta BTB Diy BTB Jawa Timur BTB Jember Nah ini telah terkumpul hampir 50 personil Tim respon yang hari ini ada di lokasi Yang tadi disampaikan Bahwa teman-teman ini juga melakukan evakuasi Yang sampai hari ini juga banyak mengalami kendala Namun Alhamdulillah Teman-teman tetap semangat untuk membantu yang lain Kemudian kami juga memberikan supporting Tim medis Kami menerjunkan dua kelompok atau dua tim RSB dari Sidoarjo dan RSB dari Bantul, Yogyakarta Ini ada dokternya, perawat, farmasis Kemudian ada bidan Karena kami juga concern terhadap kesehatan ibu dan anak Sebagaimana yang tadi dikunjungi oleh Bapak Presiden Bahwa Basna secara khusus memberikan perhatian Terhadap kelompok-kelompok rentan Yaitu anak-anak perempuan dan lansia Nah untuk itu kami memberikan pelayanan khusus untuk ini Kemudian armada juga kami menyiapkan Sahabat-sahabat semua Mobil rescue, mobil operasional, ambulan Kemudian mobil untuk evakuasi Kami juga menerjunkan mobil motor trail Karena ternyata banyak medan-medan yang tidak bisa dilalui Nah kami membantu melakukan asesmen evakuasi Kemudian dapur umum Ini juga kita baik dapur umum untuk penyintas Maupun dapur umum untuk para relawan Nah ini kami kita juga siapkan Supaya teman-teman relawan itu juga terlayani dengan baik Supaya teman-teman relawan ini juga bisa membantu Melakukan evakuasi dan pendampingan-pendampingan yang lain Dapur umum kami siapkan Kemudian ada dapur air Juga kami siapkan Logistik permakanan juga kami siapkan Jadi sahabat-sahabat semua bahwa Ini adalah manajemen kedaruratan Ini baru dalam konteks kedaruratan Nah nanti setelah kedaruratan ini selesai Insya Allah kami juga akan mendampingi di dalam program recovery Dan Alhamdulillah kita mendapatkan respon yang baik dari Presiden RI Dan tadi pagi juga kami dikontak oleh tim dari Wapres Yang nanti juga akan bersama-sama Basnas Untuk menuju lokasi Jadi semua ini bisa kami lakukan Karena atas kedermawanan para muzaki Dan kedermawanan dari seluruh masyarakat Indonesia Yang hari ini bahu-membahu Bersama-sama untuk menyelamatkan dan mendampingi saudara-saudara kita di SEMERU Mungkin itu Pak Yudi Sekedar laporan yang bisa saya sampaikan Saya kembalikan kepada Pak Yudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seikutnya merupakan kita dengarkan laporan dari timpian Basnas Bidang fundraising Terima kasih pengumpulan kepada Bapak Riza Udin Purniawan Kami persilakan Baik, sebetulnya ada dua teknis Kita langsung saja ke Acara Paparan Ketua Badan Ambil Zakat Nasional Kepada Bapak Profesor Dr. Yun Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan hormati Ibu Saidah Sakwan serikandi kami yang saat sekarang ini sering sibuk apalagi saat-saat sekarang ini super sibuk tidak hanya menangani Semeru tapi beberapa kegiatan yang lain tapi sekarang sedang konsentrasi di Semeru ya kami hormati Pak Rizaludin Kurniawan ini juga sama sedang mengkoordinasikan bagaimana pengumpulan yang banyak untuk kegiatan kita di Semeru yang kami hormati teman-teman dari wartawan media yang menjadi partner baik bagi Basnas Mas Yudi yang kami hormati serta seluruh relawan Basnas tangkap bencana maupun tadi ada Mas Fikri ada dari Basnas TV sendiri Basnas Jawa Timur Basnas Lumajang dan RSB dari Sidoarjo ataupun dari Bantul serta adalah Basnas sekitar Semeru yang kami hormati Alhamdulillah kami sampaikan bahwa kami atas nama Basnas Republik Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya para korban Semeru yang mungkin sampai dengan sekarang ini terus dicari dan Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi apa yang yang telah dilakukan oleh tim Basnas yang telah mengevakuasi beberapa korban kalau tidak salah laporan yang disampaikan kepada kami telah ada lima korban yang telah dievakuasi oleh hatim dari apas nasi Maka dari itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kita juga berdoa semoga beliau-beliau yang wafat akan mendapatkan tempat di siap Allah subhanuwa ta'ala sebagai orang-orang yang syahid di hadapan Allah subhanuwa ta'ala singa mudah-mudahan beliau-beliau itu akan mendapatkan surga yang Allah tanpa kisah juga kita juga berdoa mereka yang saat sekarang ini luka-luka bakar semoga cepat disembuhkan oleh Allah subhanuwa ta'ala pasnah sangat peduli terhadap korban dan apa yang terjadi di Semeru maka dari itu Abbas Nas telah membentuk tim gabungan tidak hanya Lumacang saja tetapi Jawa Timur dan Abbas Nas sekitar Lumacang sekitar Semeru serta Basnas pusat jadi langsung ditangani oleh pusat tadi malam Pak Nurhamdani sudah rapat Ibu Saedah sahabat oleh jalukir sudah rapat semua pimpinan juga ikut dari pusat rapat kami intinya adalah memfokuskan dan sekali konsentrasi bahwa ini persoalannya tidak hanya bisa ditangani oleh Jawa Timur saja tapi Insya Allah ditangani oleh pusat dengan demikian maka Insya Allah apa yang tadi sudah disambilkan oleh Bu Saedah akan peran-peran yang telah dilakukan oleh Bebas Nas yang sudah berjalan akan diperkuat terus sampai dengan Insya Allah selesainya persoalan Asmeru bahkan tadi Bu Saedah sudah menyampaikan tidak hanya tangkap bencana saat sekarang ini tidak hanya tangkap darurat tidak hanya nanti ada dapur umum tidak hanya masalah kesehatan tidak hanya trauma tapi Insya Allah itu juga akan dilanjutkan dengan recovery yang kita lihat sendiri banyak rumah yang hancur banyak harta yang hilang sehingga banyak mereka yang kehilangan mata pecaharian sehingga dengan begitu maka Insya Allah pasnas juga ikut serta bertanggung jawab berada recovery terhadap korban dan Semeru tersebut kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pemerintah Jawa Timur Lumajang dalam hal ini yang selalu menghimbau agar donasi-donasi dari masyarakat yang dilewatkan melalui basnas sehingga dengan demikian maka apa yang telah kami lakukan menjadi kepercayaan aku dipercaya oleh masyarakat dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur Tadi Ibu Saedah Sakon juga sudah menyampaikan itu karena apa yang kita lakukan ya apa yang kita dapat kemudian kita berikan kepada masyarakat dan apa yang ada di dalam masyarakat sekarang ini kebutuhannya cukup besar kami belum bisa menghitung tapi ini akan memakan waktu yang memang cukup lama dan sekaligus akan menghabiskan dia yang cukup besar karena seperti yang kita ketahui dalam foto-foto ini dalam viral-viral yang mungkin semuanya sudah tahu begitu banyak korban bahkan ada satu desa yang tertutup lahar panas tertutup debu beberapa masyarakat juga kemudian hilang sawahnya atau hilang pekerjaannya mata pecaran yang setiap hari digeluti juga sekarang ini hilang itu menjadi bagian yang tak terpisahkan nanti menjadi kegiatan basnas yang akan datang nah apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di Jawa Timur terutama tim kami yang ada di Lumacang sudah banyak disampaikan kepada masyarakat terutama sekali bagaimana kita pertama kali membangun ikut membangun jembatan bersama-sama TNI yang kemudian bisa menghubungkan yang pada akhirnya yang semula ada jalan yang terputus antara jalur yang menghubungkan Kabupaten Lumacang dan Kota Lumalang yang terputus dan sekarang ini mulai digarap oleh teman-teman basnas saya kira itu sebagian kecil yang barangkali secara umum sudah ada press rilisnya ya nanti disampaikan kepada teman-teman wartawan saja yang memang selama ini sudah sangat paham terhadap apa yang kita lakukan bersama-sama saya kira demikian sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Mas Yudi dan timnya Basnas TV dan tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-berapa Dari 2 hari ini memang bukan hanya bukan maratonnya tapi tim terlalu cepat dari rapat-rapat mencognil basnas seluruh Indonesia juga UPZ untuk menyalurkan bantuan dan menunjukkan tim untuk merespon cepat teman-temannya kita yang bisa di biomeksi pakti Jawa Timur Semoga Allah membalas Selanjutnya kita buka sesi wawancara Jadi ketika Pak Ketua Menyampaikan paparan Sudah di bulan depan pertanyaan Mungkin saya bacakan Nanti ada yang langsung Atau dari Republikan Seorang Merdeka Merdeka, Raja Dolapos Yang pertama Apakah Bisa jelaskan data Berkait angka-angka Untuk Bantuan seperti apa Kemudian dari Mas Sepertinya tadi Ingin langsung bertanya ya Mungkin satu aja saya bacakan Yang selanjutnya Mas Yudi Silakan bertanya Terima kasih Mas Yudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua ini menarik Soal rencana nanti Setahap recovery Ini kan kalau setahap Tanggap darurat Mungkin banyak yang membantu Tetapi ketika recovery nanti Belum Kemungkinan juga Belum tentu banyak gitu Pak Nah Dari gambaran Basnas Program-program recovery ini nanti Teknisnya seperti apa Pak? Mungkin pernah dilakukan di Bencana alam sebelumnya gitu Pak Apakah memberikan bantuan hidup Atau apa gitu Pak Yang kira-kira program recovery Yang sudah dipetakan oleh Basnas Terima kasih Pak Nur Terima kasih Mas Yudi Terima kasih Mas Yudi Mungkin kita langsung saja Serhatkan Terima kasih Mas Yudi Dari Jawapos Recovery Seperti yang sudah Tadi disampaikan oleh Ibu Syahida Insyaallah Juga akan kita Terus garap Demikian juga Pengumpulannya Juga akan terus Kita lakukan Bentuknya seperti apa Nanti Misalnya saja Ada rumah yang hancur Biasanya kita ini Mempunyai Rumah Atau bantuan terhadap Rumah layak unik Nah ini juga Nanti insyaallah Akan kita terapkan Juga untuk dalam rangka Recovery Korban yang rumahnya Hancur Demikian juga Insyaallah Bantuan hidup Kita Kemarin juga Sudah meluncurkan Tentang Program jaga Usaha Insyaallah Juga akan kita Teruskan Mereka-mereka Yang kehilangan Usaha Bantuan hidup Insyaallah Juga ada Karena kita Juga mempunyai Program Bantuan langsung Terhadap Masyarakat Kalau pada masa Pandemi kemarin Kita Bisa memberikan Paket-paket imun Paket sembako Mungkin Insyaallah Kedepan Di Korban Semeru Juga akan Kita lanjutkan Juga kita Juga mempunyai Program Jaga yatim Dan Insyaallah Mereka-mereka Yang Ditinggal Wafat Oleh orang tuanya Kita akan Perhatian betul Terhadap Anak-anak yatim Tersebut Kita kasih Biasiswa juga Terhadap Anak-anak tersebut Juga kita Kita punya Program Jaga Cantri Atau Jaga Seswa Insyaallah Juga akan Ada Biasiswa Itu bentuk Dari Recovery Yang Memang Selama ini Sudah Berjalan Yang Sudah Menjadi Skemanya Bu Saida Sakuan Sehingga Nanti Tinggal Bagaimana Kita Akan Memfokuskan Semeru Ditambah Nanti Manakala Perolehan Kita juga Cukup Besar Maka Insyaallah Kita Dedikasikan Semuanya Semeru Biasanya Kalau Sudah Demikian Kalau Kita Sudah Membentuk Tim Untuk Semeru Maka Semua Perolehan Yang Terkait Dengan Semeru Akan Kita Dedikasikan Kesana Semuanya Tanpa Diberikan Ke Pihak Yang Lain Kira Itu Mas Hilmi Dan Untuk Data Tolong Disharekan Kepada Teman Teman Data Yang Sudah Kita Punya Berapa Jumlah Korban Serta Apa Yang Sudah Kita Lakukan Teman Sudah Yang Ada Di Lapangan Sudah Semuanya Nanti Disampaikan Aja Itu Mas Sudi Nanti Tolong Datanya Ditayangkan Atau Diberikan Langsung Kepada Teman Teman Wartawan Saya Bacakan Saya Yang Mirip Pertanya Dari Tidak Suara Tidak Soal Data Soal Laporan Kepublik Kemudian Data Post Yang Disiapkan Dan Personel Yang Diterjukan Lokasi Rakyat Rakyat Soal Tidak Sama Saya Bukan Silahkan Pak Tidak 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 Tadi saya Mungkin Menambah Jadi Pertanggal 6 Desember Data Yang Ada Di Kami Itu Meninggal Dunia 15 Ini Karena Mungkin Hari Ini Nambah Belum Kami Update Karena Kami Juga Menemukan 5 Apa Namanya Yang Kami Temukan Kemudian Yang 57 Yang Masih Hilang 56 Luka-luka 1.300 Jiwa Yang Hari Ini Mengungsi Kemudian Satu Jembatan Putus 5.205 Ini Jiwa Ada Jiwa Yang Terdampak Ternyata Yang Masih Hilang 22 Semoga 5 Yang Kita Temukan Hari Ini Termasuk Mengurangi Yang Ini Kemudian Ini Jumlah Rumah Jumlah Rumah Yang Terdampak Ini Cukup Besar Ya Sekitar 2.970 Ini Nanti Yang Akan Menjadi Agenda Kita Tadi Ada Pertanyaan Bagaimana Melakukan Recovery Saya Kira 2.970 Rumah Ini Menjadi Bagian Agenda Besar Untuk Semeru Bangkit Jadi Kita Harus Membangkitkan Teman-teman Di Semeru Kemudian Yang Ini Juga Menjadi Apa Namanya Prioritas Kami Di Basnas Adalah Fasilitas Pendidikan Jadi Ada 38 Fasilitas Pendidikan Yang Terdampak Jadi Sahabat-sahabat Semua Data-data Ini Saya Kira Penting Buat Kita Untuk Starting Kalau Ini Kita Sudah Bisa Memanage Kedaruratan Next Bagaimana 2.970 Rumah Ini Kemudian Bisa Kembali 38 Fasilitas Pendidikan Ini Juga Bisa Kita Recovery Karena Pendidikan Anak-anak Juga Harus Kita Lanjutkan Saya Yakin Para Muzaki Yang Hari Ini Melihat Diskusi Kita Akan Tergerak Untuk Segera Melakukan Recovery Dan Saya Menambahkan Sedikit Mas Yudi Tadi Mungkin Yang Penting Yang Yang Harus Segera Dilakukan Setelah Kedaruratan Selesai Adalah Mengembalikan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Jadi Karena Masyarakat Ini Kan Tidak Selamanya Harus Kita Dampingi Tapi Mereka Harus Dibelikan Kail Jadi Kami Basnas Akan Konsentrasi Untuk Mengembalikan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kalau Kegiatan Ekonomi Masyarakat Sudah Kembali Insyaallah Sektor-sektor Yang lain Akan Juga Bangkit Jadi Nanti Nanti Kami Akan Konsentrasi Di situ Dan Kami Punya Pengalaman Untuk Mengelola Manajemen Kedaruratan Di Palu Jadi Kami Apa Praktek Baik Yang Kami Lakukan Di Beberapa Daerah Apa Bencana Itu Akan Kita Adop Untuk Menjadi Kemudian Kita Praktekan Di Semeru Dan Insyaallah Dengan Dukungan Para Muzaki Insyaallah Semua Agenda Ini Bisa Kita Lakukan Itu Tambahannya Mas Yudi Terima kasih Bu Saya Dengar Kepala Kemudian Minit Waktu Saya Singkat Sama Mirip Saya Bersiakan Juga Bu Dan Raja Kemudian RRI Dan Satu lagi Mbak Rani Ketanyanya Berapa Jumlah OPZ Baik Kelas Basah Sederah Dan OPZ Yang Terlibat Membantu Korban Kemudian Yang Kedua Ini Mengingat Terbanyak Korban Yang Berjatuhan Karena Tidak Ada Sistem Jadi Masalah Tidak Siap Tapi Kedepan Basas Ikut Membantu Kegiatan Indikasi Bencana Ini Dua Pertanyaan Yang terakhir Karena Pak Ketua Saya Saya Kira Early Waring Sistem Itu Sangat Penting Ya Kemudian Nanti Kita Bisa Bicara Dengan PNPB Dan Pihak Yang Terkait Bagaimana Kalau Di Semeru Karena Bencana Itu kan Sering Setiap Tahun Mesti Ada Bencana Semeru Apakah Kita Perlu Atau Belum Ada Early Waring Sistem Yang Ada Di Semeru Atau Seperti Apa Ini Perlu Dibicarakan Karena Sekali lagi Seperti Kemarin Terdada Dulu Yang Dulu Sama Seperti Terdada Kalau Itu Perlu Diciptakan Early Warning Sistem Seperti Apa Untuk Lahar Panas Semacam Itu Seperti Apa Ini Belum Ada Sistem Yang Barangkali Perlu Dijadikan Sebagai Sistem Nasional Untuk Gunung Yang Karakternya Seperti Semeru Perlu Sistemnya Seperti Apa Kemudian Tentang Bagaimana Tentang UPZ Atau Penlas Yang Sudah Terlibat Saya Tidak Begitu Apal Tetapi Setau Kami Beberapa UPZ Yang Menjadi Mitra Basnas Sudah Banyak Yang Terlibat Misalnya Spovindo PSI Beberapa UPZ Yang Lain Yang Sekarang Ini Sudah Mulai Banyak Terkumpul Tadi Saya Sudah Mendapatkan Informasi Dari Pusat Sendir Sudah Cukup Besar Sudah Hampir 1 Miliard Yang Di Daerah Tadi Malam Pak Atok Ketua Basnas Rumajang Sudah Sudah Menyampaikan Sudah 800 Lebih Artinya Kalau hari ini Mungkin Sudah Di Atas 2 Miliard Baik Itu Yang Kumpulkan Di Pusat Ataupun Yang Ada Di Daerah Ini Akan Kita Kumpulkan Terus Menerus Tidak Hanya Digunakan Untuk Tangkap Rencana Atau Tangkap Darurat Tapi Yang Terpenting Adalah Pada Tadi Yang Disampaikan Bumi Zaidah Pada Baik Terima kasih Pak Ketua Mengingat Waktu Sudah Tanya Berdatangan Kita Akan Jawab Ketigaan Rilis Dan Kemudian Kepada Para Bumi Saba Sakti Balu Saki Denatur Selapan Untuk Bermat Sudah 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 Dini Dini Pernah Dini Baik Digital Juga Yang Teramping Sebagainya Dengan Ketang Jawaban Baik Kepada Pemerintah Dan Sariah Biar Kepada Allah Subhanahu Sya Allah Bersambung Dan Akun Baik Sekali lagi Terima kasih Rekam Media Mengingat Sudah Azam Maghrib Kita Akhiri Saja Konversitas Kita Pada Hari Insya Allah Nanti Kita Akan Mendelar Konversitas Berikutnya Untuk Update Terus Respon Bencana Erupsi Semeru Semoga Kita Bisa Terbantu Oleh Publikasi Yang Bagaimana Basas Merespon Bencana Yang Terjadi Di Jawa Timur Bisa Kita Respon Bersama Terima kasih Terima sebesar, mohon maaf terima kasih atas segala perhatian saya, kita akhir saja dengan COVID-19 Assalamualaikum Assalamualaikum